Ya, dibalik sukses skuad Indonesia U22 di lapangan hijau saat menghadapi Thailand di piala AFF, ada yang menarik dari pencetak gol pertama Indonesia ke gawang Thailand. Sani Rizky Fauzi, gelandang serang timnas U22 tersebut juga seorang anggota Sabara Polda Metro Jaya. Dan berikut wacara kami dengan Sani Rizky Fauzi bersama reporter Mahathir Mohamad dan juru kamera Rizky Solehuddin. Indonesia berhasil meraih dan juga mengibarkan bendera mara putih di kancah Asia dengan memenangkan pertandingan dari piala AFF U22 2019 yaitu di Kamboja pada beberapa waktu lalu versus Thailand. Dan pastinya salah satu kebanggaan dari skuad timnas Garuda pasti tidak salah satu luput dari salah satu timnas Garuda yang juga salah satu anggota Polda Metro Jaya. Yaitu, sudah bersama saya, yaitu adalah Sani Rizky. Halo, selamat siang. Sampai mencangkan selamat dulu untuk Sani Rizky. Terima kasih. Kemenangannya berhasil membawa nama Indonesia melawan Thailand pada beberapa waktu yang lalu. Sani, bisa jelaskan kembali mengenai perasaannya dan juga bisa membawa nama Indonesia di kancah Asia ini? Ya, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rejeki ya buat kami semua. Hasil yang sangat maksimal di piala AFF 2019 di Kamboja. Ya, saya perasaan sendiri sangat bangga, senang, terharu lah ya. Bisa mengharumkan nama negara sendiri di kancah Asia. Kedepannya nih, seperti apa nih harapannya untuk dari Mas Sani Rizky sendiri di BRIMOB? Apakah di timnas sendiri harapannya seperti apa kedepannya? Kalau saya berharap, ya ini di timnas dulu ya, saya berharap, ya saya selalu sebagai pemain ingin memberikan yang terbaik di setiap latihan maupun pertandingan. Ya, bakalan lebih kerja keras lagi, lebih fokus lagi. Jadi, ya kita cukuplah di sini euforia yang kemarin juara, kita harus menatap ke depan untuk lebih fokus di event selanjutnya. Dan untuk di Polri, saya berharap Alhamdulillah selalu disupport sama pimpinan juga. Saya sangat berterima kasih kepada pimpinan Polri yang sudah men-support saya, memberikan rekomendasi buat karir saya di sepak bola. Saya sangat berterima kasih. Sani, sekali lagi selamat untuk kemenangannya, semoga kemenangan ini juga menjadi kebanggaan untuk rakyat Indonesia. Bukan hanya Sani saja, bahwa juga kehadiran dari salah satu atau ayah dari Sani, yaitu Bapak Edi, yang juga pasti turut bangga dengan prestasi anaknya itu dengan Bapak Edi. Selamat siang Pak Edi. Ya, selamat siang Om. Pak Edi, Pak Edi bisa jelasin kembali mengenai rasa bangganya nih Pak, kepada anak bisa membawa nama Indonesia di kancah Asia, khususnya di Piala AFF 2019. Saya mencapkan syukur, Alhamdulillah, bahwa anak saya di event AFF ini telah membagakan negara Indonesia dengan keberhasilan anak saya. Saya mencapkan syukur, mudah-mudahan untuk ke depannya olahraga tetap menjadi juara di Piala AFF ini. Dan saya berharap kepada Sani Rizki, Pak Uji, untuk ke depannya mudah-mudahan lebih giat, lebih fokus, dan apa yang dikasih, yang dikatakan pelatih harus menurut dan mudah-mudahan lebih giat lagi ya. Baik, Pak Edi, terima kasih sekali lagi atas waktu di Sani Rizki, juga terima kasih atas waktunya. Semoga ke depannya dapat terus membahakan nama Indonesia, mengharukan nama Indonesia, bukan hanya di kancah Asia, bahkan internasional juga. Dan Pak Edi juga tetap bangga dengan Sani Rizki, Pak. Baik, dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Rizki Selehuddin, AINews, melaporkan. Terima kasih.